Intro Pemirsa sejak pandemi COVID-19 banyak yang memulai merintis wira usahanya dengan membuka coffee shop. Keberadaan coffee shop yang mulai banyak bermunculan ini pun sangat diminati oleh generasi muda sebagai tempat untuk melepas penat. Bisnis coffee shop adalah salah satu jenis bisnis yang paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir dan diprediksi akan tetap tumbuh. Kopi tidak lagi identik dengan minuman orang tua tetapi juga sudah menjadi jenis minuman favorit bagi anak muda. Alasan pertama yang menjadikan bisnis coffee shop tetap akan menguntungkan adalah tren perkembangan konsumennya yang stabil. Tokoh perempuan Dayu Kondi menyatakan persaingan antara coffee shop lain tentu pasti ada namun dalam hal ini perlu kreativitas untuk menciptakan menu coffee yang unik dan andalan. Banyaknya bermunculan coffee shop lain dapat dijadikan persaingan yang positif dan inovatif dalam dunia wira usaha. Seperti salah satunya impresso coffee yang sangat diminati tidak hanya sebagai tempat ngopi juga sebagai tempat untuk berkumpul dengan keluarga dan teman. Bagi generasi muda yang ingin memulai berwira usaha, membuka coffee shop juga bisa menjadi salah satu ide yang bisa dicoba untuk dikembangkan. Saya sih benar-benar harap kita sebagai perempuan jangan pesimis ya, jangan pesimis. Kita harus optimis. Saya harapkan perempuan itu harus bangkit. Tapi dalam artian, perempuan jangan lemah, gak boleh lemah gitu loh. Dalam keadaan apa pun kita harus bisa survive. Harus bisa survive gitu loh. Jadi jangan mudah menyerang. Ya persaingan pasti ada, tetapi kita kan harus bisa menciptakan disini punya menu apa yang ada lang-lang gitu. Jadinya kita juga, kalau memang banyak coffee shop lain, artinya itu kan kita malah semangat karena jangan itu dijadikan satu persaingan yang negatif. Itu harus kita positif gitu loh. Artinya kita harus inovasi-inovasi daripada menu-menunya. Sejalan dengan terus meningkatnya kepopuleran coffee shop di masyarakat, inilah saat yang tepat untuk memulai usaha.